Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih, gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya Lukisan yang menggambarkan sosok hewan atau manusia biasanya memiliki ciri khas masing-masing sehingga gambar yang ada pada lukisan terasa hidup dan bernyawa Tak jarang setelah si pelukis atau orang yang dijadikan model meninggal dunia Banyak rumor yang beredar bahwa lukisan tersebut hidup atau dihantui arwah orang yang menjadi model Nah, apa lo berani lihat dengan foto lukisan berhantu ini? Let's check this out Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook 1. Lukisan Oi Hulan Dia adalah putri kesayangan dari pengusaha gula ternama asal Semarang, Oi Tiongham yang kekayaannya terkenal di seluruh Asia hingga Eropa Oi Hulan menikah dengan Wellington Ko, salah satu duta besar Tiongkok dan bergaul akrab dengan keluarga bangsawan Eropa mulai dari Ratu Victoria hingga Ratu Belgia Bahkan fotonya tercatat dalam museum kerajaan di Inggris Oi Hulan meninggal dunia di tahun 1992 pada usia 93 tahun Sebelum meninggal, Oi Hulan sempat menulis dan menerbitkan buku berjudul No Face Last Forever yang menceritakan perjalanan hidupnya yang luar biasa ini Salah satu peninggalan Oi Hulan adalah lukisan dirinya yang terdapat di Hotel Tugu Malang ini Tidak ada yang tahu siapa pelukisnya, tapi yang jelas penapakannya diri Oi Hulan di lukisan ini lumayan menyeramkan Lo merinding gak lihatnya, sobat koboy? 2. The Crying Boy Lukisan yang diberi judul The Crying Boy Ini merupakan buah karya seorang seniman Italia bernama Bruno Armadio Dalam goresan kanvas ini, Bruno membuat sebuah potret anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya dalam sebuah tragedi kebakaran Nah mirisnya setelah lukisan ini diproduksi secara massal, anak dalam lukisan itu dikabarkan tewas dalam sebuah ledakan Dan disusul dengan terbakar studio Bruno Si pembuat lukisan, sejak kejadian itu misteri kutukan lukisan ini terus berlanjut Menurut berita yang diterbitkan The Sun Sebuah rumah di Rotterham, South Yorkshire Hangus terbakar karena memajang lukisan ini Anehnya, di tengah kerusakan parah dalam kebakaran tersebut Tapi lukisan The Crying Boy Tetap tergantung rapi tanpa catat sedikit pun Waduh, hobi saya, serem banget 3. The Hand Resist Him The Hand Resist Him atau yang juga dikenal sebagai Ebay Harntod Pinting adalah lukisan yang dibuat oleh Bill Stoneham pada tahun 1972 Di lukisan ini, dia menggambarkan seorang anak kecil berdiri di depan sebuah pintu kaca bersama bonekanya Di pintunya banyak tangan yang menempel Menurut Bill, anak kecil di lukisan itu adalah dirinya saat berumur 5 tahun Pintunya merupakan pemisah antara dunia nyata dan dunia mimpi dan bonekanya sendiri sebagai pemandu yang mengawal anak kecil itu Sedangkan, tangan-tangan yang menempel di pintu menggambarkan kehidupan lain Cerita mistis kerap terjadi pada lukisan ini Karena menurut pengakuan orang-orang yang pernah memilikinya Lukisan ini sering berpindah tempat sendiri Selain itu, boneka gadis yang ada dalam lukisan tersebut kerap menghilang Ya ampun, serem banget ya 4. The Nightmare Merupakan lukisan dari seniman yang bernama John Fuseli Setelah lukisan ini dipamerkan oleh Fuseli Lukisan ini terkenal akan penampakan mengerikan terhadap kutukan untuk orang tidur Lukisan ini sangat terkenal hingga Fuseli menggambar beberapa versi dari lukisan ini Di lukisan ini dapat terlihat ibris laki-laki menggoda perempuan ketika mereka tidur Dimana ia duduk di atas dada dari orang yang tertidur tersebut 5. Lukisan Diomedes Deford Lukisan ini bergambar kuda pemakan manusia dari mitologi Yunani kuno yang dilukis oleh Gustavo More Lukisan ini bercerita tentang Hercules ditugaskan mencari 4 ekor kuda dan ternyata kuda-kuda itu adalah kuda pemakan manusia Di akhir cerita, Diomedes sang pemilik kuda tersebut dimakan oleh kudanya sendiri Berdasarkan laporan, banyak pengundang museum yang memperhatikan lukisan ini selalu gelisah Dan ketika malam tiba mereka akan bermimpi buruk 6. Lukisan Menyeramkan The Dead Mother Karya milik Edward Muntz ini termasuk dalam lukisan Menyeramkan Selanjutnya Fakta yang beredar, lukisan ini adalah curahan hati sang pelukis Edward yang ditinggal mati oleh ibunya Emosi yang tertuang di setiap goresannya seakan membuat The Dead Mother sangat nyata dan hidup Menurut cerita, sosok anak kecil pada lukisan ini terlihat sangat hidup Karena ketika seseorang memandang matanya Maka mata sang bocah akan mengikuti Waduh, lu berani coba menatap matanya gak sobat koboy? Nah itulah dilihatan lukisan-lukisan terseram di dunia Menurut lu, lukisan tersebut menakutkan gak sobat koboy? Lukisan yang paling seram nomor berapa? Jangan kelamaan ngeliatnya ya, nanti mimpi birik Nanti mimpi buruk lu Oke sobat koboy, semoga info yang gua kasih bermanfaat buat lu semua ya Tetap setia di channel kita Biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya See you in the next video sobat koboy Bye Sub indo by broth3rmax